selamat menikmati sesuai dengan judulnya video kali ini adalah video evaluasi budgeting aku di bulan Februari dan ada update-an sinking fund untuk 2023 langsung aja untuk belanja bulanan aku gak ada sisa sama sekali malah over budget tapi aku pake lebihnya itu pake uang jaga-jaga untuk belanja mingguan alhamdulillah ada sisa walaupun gak banyak ini aku coba hitung dulu totalnya semua sisanya 20 ribu jadi yang kepake itu 780 ribu alhamdulillah masih ada sisa untuk keperluan anaknya masih ada sisa 46 ribu ini sisanya dari susu untuk dia purusnya habis terus terapi abang ninanya juga dananya habis pasnya 1.200.000 untuk tank abang ninanya ini masih sisa 20 ribu jadi kepake yang 130 ribu untuk gas dan galonnya habis gak ada sisa untuk bensin ini masih ada sisa alhamdulillah ini sisanya 70 ribu jadi kepakenya itu 430 ribu ini kepake buat aku antar jemput abang ninan ya untuk ini masih kuota masih ada sisa 15 ribu terus uang makannya habis jajan weekendnya habis skincare habis terus kesehatan juga habis dan ini uang jaga-jaganya masih ada sisa 20 ribu alhamdulillah masih ada sisa ini mau aku totalin dulu jadi pengeluaran aku di bulan Februari ini habisnya itu sekitar 4.709.000 dan ternyata masih ada sisa ya ini aku coba totalin dulu pengeluaran budgeting aku bulan Februari dikurang sama aktualnya sisanya di 191 ribu ini coba aku cocokin lagi fisiknya sama catatan yang ada alhamdulillah pas aku mau coba susun-susun dulu rencananya nanti uang 20 ribuan sama 2 ribuannya mau aku masukin saving challenge dan sisanya nanti aku bisa masukin ke saving fund yang ada dan ini tabungan budgeting januari dan februari belum aku pisah-pisahin rencananya abis ini mau aku pisah-pisahin dan ini juga ada rezeki dari affiliate ya buat temen-temen yang belum gabung affiliate coba deh coba deh ikutan lumayan banget loh buat nama-nama uang tabungan nanti kode referralnya aku cantumin deskripsi box ya untuk tahun 2023 aku masih ngejar dan dan road atau emergency fund dan masih ada beberapa tabungan segi fund lainnya yang hampir sama kayak tahun kemarin nah ini dan dan road aku tuh kan masih jauh banget ya temen-temen targetnya tuh idealnya tuh 9 atau 12 kali pengeluaran bulanan tapi tuh aku masih jauh sekali jadi tahun ini aku masih coba kejar mudah-mudahan cepet tercapai jadi nanti aku bisa bikin tabungan lagi dan ini idealnya aku cantumin ya temen-temen di samping untuk single itu 3 kali pengeluaran bulanan untuk menikah itu 6 kali pengeluaran bulanan untuk menikah dan memiliki 1 anak 9 kali pengeluaran bulanan nah aku tuh kan ada 2 anak ya jadi idealnya tuh 12 kali pengeluaran bulanan jadi ini aku masih kejar pelan-pelan tiap tahun mudah-mudahan cepet terkumpul jadi lebih tenang ya kalau misalnya ada keadaan darurat kita udah punya dana darurat nah ini aku udah bikin templatenya tadi aku bikin 42 kotak nah untuk tahun ini aku targetnya 3 juta aja karena kan aku masih ada tanggungan yang lainnya masih ada tabungan yang lain jadi aku pikir tahun ini aku mau targetnya 3 juta dulu nanti kalau 3 juta ini tercapai aku bikin lagi karena memang targetnya untuk 12 kali pengeluaran tuh masih jauh banget ya ini 12 kali pengeluaran bulanannya itu masih jauh banget jadi aku targetin pelan-pelan tiap tahun kalau bisa bikin buat dana darurat dan ini gak dipake kalau bukan keadaan darurat nah untuk kotak-kotaknya aku isi di 50 lah angka 50 sebanyak 24 dan angka 100 sebanyak 22 karena kan kotaknya 42 ya jadi targetnya 3 juta nih bisa temen-temen sesuaikan untuk kotak-kotaknya dan isi angka nominalnya ya kalau misalnya 2 juta bisa dibagi-bagi aja kira-kira cukupnya berapa kotak karena ini aku memang hitungnya sesuaiin aja karena kan targetnya 3 juta jadi aku sesuaikan nominal 50 dan 100 nya ini udah selesai lanjut ke tabungan lebaran nah untuk tahun ini aku baru bikin tabungan lebaran kenapa aku bikin tabungan lebaran baru awal tahun ini karena memang di bulan kemarin tuh setelah selesai tabungan lebaran 2022 ya aku gak langsung buat karena masih ada target-target yang lain yang harus aku selesaikan karena kan memang dandanya gak sebanyak itu jadinya dibagi-baginya disesuaikan aja nah ini aku udah bikin sekitar 20 kotak nanti aku bagi-bagi ini aku udah bikin templatenya dari kemarin-kemarin cuma baru sempet editnya sekarang nah buat temen-temen yang mau bikin tabungan lebaran juga walaupun tinggal beberapa hari lagi ya hitungan kita masuk dalam puasa gak apa-apa kan pelampalan yang penting ditargetin aja buat memang buat lebaran nah ini untuk aku targetnya itu 1.500.000 ini kan tabungannya sebenernya dari awal Januari udah ada ya udah aku sisihin cuma aku baru bikin template-nya emang lebih baik sih kalau misalnya kita ada dananya tiap bulan abis nanti lebaran abis lebaran 2023 kita udah bisa mulai nabung untuk 2024 cuma kan karena dandanya aku pas-pasan banget jadi aku baru bisa nabung sekarang nah ini aku bikin di angka 50-nya itu sebanyak 10 kotak dan sisanya 100 100 di angka 10 kotak juga jadi targetnya 1.500.000 mudah-mudahan ini sempat selesai ya atau mudah-mudahan ini tercapai karena memang waktunya udah tinggal dikit lagi tinggal hitungan berapa hari lagi kita masuk puasa abis itu udah deh lebaran kan nah ini tuh singing fun selanjutnya aku ada singing fun liburan masih tahun ini aku bikin singing fun liburan karena memang aku belum sempat liburan-liburan yang kayak staycation gitu sama anak-anak karena maju mundur mau staycation anak-anak masih riuh banget buat dia ajak pergi takutnya nanti malah abis pergi sakit atau gak mau makan di tempat baru jadi kan sayang banget ya jadi aku lebih suka liburan-liburan singkat aja kayak ke mall aja gitu nah selanjutnya itu aku bikin tabungan untuk rumah ini aku belum tau buat rumah untuk renovasi rumah yang udah ada yang suamiku cicil atau kita nabung buat beli rumah baru mudah-mudahan sih nanti gimana baiknya aja selanjutnya aku ada tabungan untuk pendidikan abang ya kebetulan kan abang kan bulan-bulan ini masih ikut terapi ya dan usianya baru 3 tahun setengah dan kemungkinan gak tau aku mau masukin di ATK kapan ini aku tabung aja dulu mudah-mudahan sih tabungannya tercukup buat masuk SD aja nanti jadi untuk singing fun yang ada ini aku bikin 12 kotak nanti tiap bulannya aku bakal isi Alhamdulillah ini udah 2 kotak yang bakal aku tulis ya karena kan aku udah nabung dari budgeting Januari dan Februari nah ini aku bakal nabungnya sesuai dengan kemampuan aku aja gak terlalu ditargetin yang penting tiap bulan kalau bisa nabung yang dana yang utama itu kan kebutuhan kita udah terpenuhi dulu jadi kalau ada sisa nabung ditabung nah ini udah semuanya aku bikin lanjut aku mau langsung isi-isi aja untuk tabungan yang ada dari uang yang udah aku kumpulin di budgeting Januari dan Februari sama ada uang dana dari Sopi Afiliate aku yang pertama dana darurat dana darurat ini aku alokasin 200 ribu rupiah ini dari budgeting Januari dan Februari jadi aku arsir di 4 kolom angka 50 ribu langsung aja aku masukin ke dalam binder tabungan ini stikernya aku beli di Sopi ya teman-teman buat yang mau nanti aku masukin linknya di deskripsi box selanjutnya itu lebaran ini karena nominalnya tinggal karena targetnya tinggal dikit lagi ya jadi aku masukin 600 ribu per bulan kemarin aku masukin 300 ribu ya aku pisahinnya jadi ada 600 ribu ini aku arsir di angka 50 ribunya sebanyak 10 terus sama ada 100 ribunya satu kotak ya karena kan targetnya tinggal dikit lagi jadi gak apa-apa aku utamainnya ini dulu nanti kalau yang ini udah selesai baru aku masukin ke dana-dana yang lain ke tabungan yang lain ini aku masukin ke dalam bindernya karena binder lebaran tuh gak ada jadi aku masukin ke binder tulisannya singing fun dua tabungan ini adalah dua tabungan utama aku di tahun 2023 selanjutnya ini singing fun yang selanjutnya aku ada liburan ini aku udah sisin kemarin 50 ribu-50 ribu per bulan jadi dua bulan aku masukin 100 ribu tiap kotaknya aku masukin 50 ribu ini aku masukin ke bindernya selanjutnya tabungan rumah atau renovasi rumah sebelumnya tuh aku kemarin-kemarin gak ada dana buat tabungan ini tapi alhamdulillah aku dapet rejeki dari Sovia Affiliate jadi aku bisa tabungin walaupun nominalnya gak banyak tapi aku bersyukur berapapun rejekinya aku bersyukur banget bisa nama-nama buat tabungan dan buat temen-temen yang belum join Sovia Affiliate boleh coba di join siapa tau rejeki kayak aku selanjutnya pendidikan abang dan adik ini nominalnya aku samain aja 100 ribu jadi perbulannya 50 ribu jadi untuk pendidikan abang dan adik emang aku udah buatin rekeningnya dari tabunganku itu nah ini nanti uangnya akan aku pindahin ke tabunganku nah jadi tabunganku itu aku isi dari tabungan yang aku buat tapi aku juga suruh suami aku nabung di rekening itu buat anak-anak sama nanti biasanya kalau lagi ada rezeki dari neneknya atau saudaranya langsung aja aku tabungin ke tabungan rekening atas nama anak-anak aku nah ini sisa budgeting bulan kemarin Februari yang 20 ribu sama 2 ribunya mau aku masukin ke saving challenge nah sisanya ini yang 50 ribunya mau aku masukin ke tabungan lebaran aja ini aku arsit setengah terus mau aku masukin ke bindernya lumayan buat nambah-nambah ya nah seperti yang aku bilang tadi untuk sisa budgeting yang nominal 2 ribu dan 20 ribunya bakal aku masukin ke saving challenge tapi aku gak mau targetin berapa-berapanya aku bikin mengalir aja sampai akhir tahun nanti mudah-mudahan sih terkumpul banyak ya jadi bisa aku tabungin siapa tau bisa beliin logam mulia buat nambah-nambah logam mulia yang ada nah ini udah selesai Alhamdulillah bentar lagi selesai video aku semoga video aku bermanfaat buat temen-temen ambil baiknya buang buruknya setelah ini bukan ria see you in my next video ya bye-bye